Raffi Ahmad tuai hujatan jelang Rans FC versus PSS Leman, imbas pertandingan pekan lima tanpa penonton. Artis Raffi Ahmad tampak menuai hujatan menjelang lagaran Senusantara versus PSS Leman pada minggu, 30 Juli 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rupanya hujatan itu dilemparkan kepada Raffi Ahmad. Imbas pertandingan pekan lima Liga 1 2023, Rans FC tidak dihadiri penonton. Lagaran Senusantara FC melawan PSS Leman berlangsung di Stadion Mago Harjo, Sleman, Yogyakarta. Pertandingan Rans FC versus PSS Leman itu potensial untuk mendapatkan pundi uang untuk klub Raffi Ahmad dari segi penonton. Namun, klub Rans FC menolak untuk mendapatkan pundi uang dari penjualan tiket penonton. Meski laga itu berada di markas PSS Leman, seyokiannya Rans FC yang jadi tuan rumah. Sementara, regulasi Liga 1, untuk musim ini, supporter tamu dilarang datang menonton laga secara langsung. Untuk antisipasi ini, manajemen Rans Nusantara juga tak menjual tiket pertandingan. Hal itu disampaikan klub Rans FC melalui unggahan Instagram Rans Nusantara. Laga pekan kelima menghadapi PSS Leman akan digelar tanpa penonton. Patuhi aturan yang diberikan dan dukung ke Phoenix dari rumah. Risha Pranskandia, tulis akun Rans Nusantara. Imbas pertandingan pekan lima Liga 1 tanpa penonton, Raffi Ahmad selaku chairman di Rans Nusantara FC ini pun menuai hujatan dari netizen. Biasa klub Sultan Pemasukan dari supporter? Ngopo, komentar akun Agung Nugroho 1997 Klub Sultan gak ada penonton gak ada pemasukan no problem, komentar akun Afirdaus 08 Arafi Nagita 1717 PYK Kota Ora oleh nonton, komentar akun 27 SIP Sultan Rabu Tuwang, komentar akun Aul 285 Wah GK butuh masukan tiket berarti? Komentar akun ayuprohmad underscore wikandono